Harga gabah sudah anjlok, ketika nanam tidak dapat pupuk, ketika panen dan berhasil dijual, kena pajak lagi. Kira-kira kurang solim apalagi kita ini, pada petani kita. Padahal tugas kita sebagai pemerintah adalah melindungi petani kita. Saya bicara rakyat itu berarti stakeholder kita, Komisi 4 dan Pementerian Pertanian itu adalah para petani. Mereka yang harus kita lindungi. Saya mohon maaf, Pak Menteri akhirnya bertanya-tanya. Pak Menteri pernah diundang nggak sih di rapat kabinet atau rapat tentang penentuan harganya? Apa sih yang Bapak pertahankan di situ? Karena kalau kita tidak berdolat akad harga kita, percuma kita bicara tentang kaderisasi petani yang di Singosawa Mbak Messi tadi itu. Mau program petani milenial, petani X, macam segala macam itu. Kalau harga komoditas kita-kita tidak punya, berdolat atas itu, nggak ada orang yang menjadi petani, Pak. Berkurangnya jumlah petani kita bukan karena usia, menurut saya. Bukan karena hal-hal yang lain. Tetapi karena harga komoditas tidak bisa dikendalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.